Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat petani semua jika pada video kami sebelum-sebelumnya kita biasanya menggunakan media tanaman cabai yang bisa dikatakan sangat istimewa dengan buah yang sangat rimbun dan lain sebagainya tapi pada kesempatan kali ini ini sangat berbeda bisa teman-teman lihat di samping kanan saya ini adalah tanaman cabai yang bisa dikatakan secara fikor adalah biasa tapi memiliki tingkat kerimbunan buah yang sangat rimbun hal yang sangat menarik lagi ini adalah benih hasil karya sendiri kemudian jika teman-teman mengira kita akan membahas kalinet sayangnya petaninya tidak menggunakan kalinet nah hal yang akan kita bahas insya Allah bisa langsung diaplikasikan oleh sahabat petani dimanapun Anda berada tapi setelah yang satu ini oke baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang sangat sederhana tapi insya Allah ini sangat bermanfaat yang pertama untuk kondisi lahan sendiri ini memang kondisi lahan yang sudah bekas atau cukup darurat sebenarnya tapi ini kok masih nekat untuk ditanami lagi yang kedua harga sekarang sedang naik ya atau berada pada kisaran sekitar Rp45.000-Rp50.000 harga yang tinggi itu biasanya disebabkan karena resiko kegagalan tanaman yang cukup tinggi atau produksi dari tanaman itu rendah nah itulah alasan mengapa saya milih lahan ini ya karena ini cukup berbeda dengan lahan yang lain kemudian yang ketiga beliau ini menggunakan aplikasi atau pemupukan yang menurut saya cukup menarik dan bisa dikatakan bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia atau dimanapun sahabat petani berada kemudian seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi ini kita akan berbicara mengenai tanaman yang bisa dikatakan bagus tapi tidak secara keseluruhan karena apa? karena ini memang hasil karya sendiri bisa teman-teman lihat tanamannya tidak terlalu lebat tapi buahnya bisa teman-teman lihat hampir di setiap ketiak daun ini muncul buah kemudian tingkat buah ini besarnya juga relatif cukup besar kemudian jarak tanam bisa teman-teman lihat hanya sekitar 25 cm kemudian plastik ini menandakan bahwa ini sudah berkali-kali dilakukan penanaman oke sahabat petani semua mungkin itu ya sangat menarik dan semoga ini bisa menjadi solusi untuk sahabat petani semua ketika kita terkesan biasanya adalah monoton atau membahas dengan hal-hal yang sama tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dunia pertanian dengan cara yang berbeda mungkin sahabat petani semua bertanya-tanya ya apa yang beliau gunakan atau pupuk apa saja yang beliau gunakan atau kiat-kiat apa saja yang beliau gunakan insya Allah ini tidak akan menggunakan pola yang sering kita sampaikan jadi tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya oke baik sahabat petani semua jadi tanpa lama-lama kita akan langsung menanyakan resep-resep dari beliau penggobak mungkin bisa langsung memperkenalkan diri oke nama saya Sukamto alamat datak pelosokeding luar Magelang dan sekarang saya lagi di berada di kecamatan Sawangan oke jadi Pak Kamto oke Pak Pak Kamto yang beralamat di kecamatan luar tapi untuk kesempatan kali ini menanam di kecamatan Sawangan tapi masih di kabupaten Magelang oke Pak Kamto jadi kita akan belajar mungkin banyak hal dari Pak Kamto ini yang pertama Pak ini untuk varietas varietas apa ini Pak? oh ini capek-capek varietas dari hasil karya sendiri berarti buat sendiri ini Pak? iya buat sendiri ceritanya itu gimana Pak mungkin secara singkatnya? ceritanya saya pertama kok untuk menghemat biaya kedua untuk mencari pengalaman bagaimana kalau menurunkan membuat sendiri kemudian caranya itu gimana Pak? memilih dari tanaman atau seleksi buah atau seperti apa Pak? itu kalau memilih buah saya cuma memilih yang agak besar-besar buahnya besar-besar? biasanya kalau buah besar insya Allah hasilnya juga akan besar oke kemudian kalau dibandingkan Pak kalau dengan varietas aslinya ini perbedaannya jauh atau tidak Pak? kalau saya yang alami tidak begitu jauh cuma saya kasih vitamin-vitamin untuk supaya pertumbuhannya lebih bagus oke jadi Bapak Kamta ini menyadari bahwa karena hasil karya sendiri tentunya tidak leput dari mungkin tidak begitu seragam seperti kalau yang beli sendiri gitu ya Pak yang beli sudah jadi gitu ya Pak ya tapi beliau mengakalinya dengan pemberian vitamin atau nutrisi supaya tanaman atau buah yang dihasilkan itu bisa sama dengan varietas aslinya gitu ya Pak ya kalau untuk ini ya Pak lahannya kalau saya lihat ini kok plastiknya sebenarnya ini sudah sangat kusam ini Pak ini sudah berapa kali atau gimana Pak? ini lahan sudah hampir sekitar 3 tahun 3 tahun? dan tidak pernah dirubah cuma saya pakai ponka sama dolomit bisa dijelaskan Pak mungkin perawatan vegetatif apa saja yang mungkin Pak Kamta ini berikan Pak? ini untuk perawatan setelah tanam sekitar umur 6 sampai 10 hari kita kasih vitamin antara power soil sama ultradap itu 1 ember sekitar itu kasih 1 sendok makan setelah sekitar 4 atau 5 kali itu baru ditambah LS sama KNO pertumbuhan berarti 4 bahan itu dijadikan satu itu Pak? iya dijadikan satu kenapa Pak alasannya kalau dijadikan satu itu cukup nekatin? itu karena kandungannya berbeda-beda jadi supaya vitamin nutrisinya itu lengkapi saling melengkapi gitu ya Pak? oke ya jadi saya ingatkan kembali jadi saya yakin ya untuk ultradap sendiri mungkin sahabat petani semua bisa menemukan dimanapun sahabat petani berada tapi kalau tidak ada bisa dicari nitrogen dan fosfat nah setelah berbunga Bapak kasih apa ini Pak? setelah berbunga saya kasih pupuk susulan nah mungkin ini ya yang sangat menarik dan mungkin sahabat petani semua tunggu-tunggu dan ini yang mungkin berbeda dengan kesempatan-kesempatan sebelumnya pupuk susulan? pupuk susulan yang Bapak maksud itu apa Pak? saya kasih pupuk susulan yang bernama brigat oke brigat itu kalau tidak salah adalah NPK tablet nanti akan coba kita tunjukkan dengan kandungan kalau saya tadi lihat itu adalah 20% nitrogen kemudian 10% fosfat kemudian 10% pekalium nah untuk posisinya sendiri dimana Pak? mungkin Bapak bisa langsung menunjukkan biar sahabat petani semua juga jelas nah ini untuk tanaman saya kasih pupuk susulan jaraknya sekitar kurang lebih 10 cm di bawah itu ya Pak? jadi di tengah-tengah kemudian di bawah kemudian ini syarat tanamnya juga cukup rapat ini ya Pak? di tengah-tengah sini ya mungkin teman-teman bisa melihat itu masih ada warna kebiru-biruan ini adalah brigat yang belum 100% larut kemudian untuk tanaman sendiri ini sudah petik keberapa Pak ini Pak? ini tanaman sudah petik sekitar kurang lebih 14 kali petikan terakhir kemarin dapat 65 65 kemudian untuk harga sendiri berapa ini Pak? kalau harga sekarang kurang lebih 45 45 jadi sahabat petani semua yang ingin mendapatkan motivasi silahkan hitung itu jumlahnya nanti berapa gitu ya intensitas pemetikan 4 hari ya Pak ya? iya 4 hari kemudian kita fokus pada coklat lagi Pak atau pemberikan pupuk susulan yang tadi dengan nama mungkin brigat ya atau pil biru atau NPK tablet atau sejenisnya lah nanti akan coba kita tunjukkan kemudian untuk waktunya sendiri ini mulai pas mulai berbunga ya Pak ya? mulai berbunga mulai berbunga kemudian satu lubang tanam ini berapa Pak? ini satu lubang ini diberi berapa Pak? ini satu lubang ini sekitar saya kasih kurang lebih 5 sampai 6-7 kemudian pemberiannya sudah berapa kali ini Pak? ini pemberian setelah berbunga itu jarak pemberian sekitar kurang lebih 15 hari sampai 20 hari sekali 15 sampai 20 hari sekali oke baik sahabat petani semua jadi mungkin sudah sangat detail ya kita mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin Pak Kamtos sebelum kita akhiri video ini ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua para sedulur tani semua semangatlah untuk bertani jangan menyerah supaya kita dapat sukses semua amin oke jadi pantang menyerah terus semangat terus dan jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah mungkin ini sepirit dari Pak Kamtos mungkin terima kasih Pak Kamtos untuk ilmunya yang sangat bermanfaat ini dan semoga panennya terus melimpah oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga video yang sangat singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami terima kasih dari saya Zaki terima kasih Pak Kamtos salam mitra bertani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati